Ayi yang tengah berada di kuil, lalu ia pingsan. Semua keluarga ingin membawanya ke rumah sakit namun Ayi tidak mau dan mengatakan jika ia baik-baik saja. Di sisi lain Batsa dan anak-anak tengah membuat rencana untuk membuat sebuah pertunjukan sirkus. Mereka melakukannya untuk membuat Nakusa tertarik dan mau berbicara dengan mereka lagi. Mereka kemudian mengenakan pakaian seperti badut lalu menari dan melompat untuk menggoda Naku. Namun Naku hanya duduk diam dan tak menunjukkan interaksi apapun. Malahan Baji yang menikmati pertunjukan sirkus tersebut. Lalu semua orang berhenti, mereka duduk dan berkata jika apa yang mereka lakukan sia-sia. Digu masih melamun. Kemudian ia mendatangi Naku yang tengah duduk sendiri dan memegang tangannya. Digu menyeret Naku untuk ikut dengannya. Lalu ia mengatakan jika semua orang telah mencoba membuat Naku berbicara, kini giliran dirinya yang akan melakukan hal yang ingin dilakukan olehnya. Digu membawa Naku ke pinggir pantai. Ia menceritakan bagaimana dirinya yang menemukan Naku di pantai. Namun Naku tetap tidak berbicara apa-apa. Kemudian Digu meraih tangan Naku dan berkata jika ia masih terus mendengarnya meski Naku tak mengatakan sepatah kata apapun. Digu menceritakan tentang bagaimana Mai yang merawat Naku hingga dirinya bisa bermain seperti sebelumnya. Digu juga mengatakan jika sekarang ini mereka adalah teman. Namun sekarang Naku malah tidak ingin bicara dengannya. Digu marah dan berkata jika persahabatan mungkin hanya mainan untuknya. Digu terus menceritakan bagaimana ia yang menjaga Naku setiap malam. Digu merasa frustasi dan berjalan ke arah pantai. Digu berkata jika Naku telah datang ke dalam hidupnya dan juga hatinya. Digu terus meminta agar Naku mau bicara padanya. Digu memutuskan untuk menenggelamkan dirinya. Naku melihatnya tenggelam dan mulai menangis. Naku berari ke arah Digu dan Digu berenang kembali ke pantai dan menarik tangan Naku. Keduanya saling tersenyum. Digu berkata jika ia senang jika Naku baik-baik saja. Lalu, apakah Naku dan Digu semakin dekat? Ayu yang tengah berada di kuil, lalu ia pingsan. Semua keluarga ingin membawanya ke rumah.